Saya beri judul, punya masalah itu biasa. Coba ngomong kanan-kirinya, punya masalah itu biasa. Iya, betul. Kita buka Roma 8, ayat yang ke-18 sampai 39. Punya masalah itu biasa. Jadi kita gak usah stres, jangan depresi. Saya percaya, masalah bisa membuat kita semakin indah. Masalah juga bisa membuat kita jatuh. Jatuh dalam dosa, karena banyak orang dalam persoalan biasanya cenderung meninggalkan Tuhan. Itu pilihan sih, tapi ada orang tertentu ketika dia diterjang atau diterpa oleh problema, dia malah dewasa. Makanya itu mari kita buka dulu, judulnya pengharapan anak-anak Allah di LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia yang di tangan kita Alkitab Indo ini. Kita lihat fasal 8, ayat 18 bunyinya begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pakai atau gunakan masalah hidupmu sebagai batu loncatan. agar kita dewasa iman. Dengan sebuah visi, atau sebuah penglihatan masa depan, bahwa masalah kita ini penderitaan zaman sekarang, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, baik di hidup ini maupun akhirat. Kalau di dalam persoalan problema kita, kita bisa setia. Kita bisa melakukan firman Tuhan. Maka kita seperti rumah yang dibangun bukan di atas dasar pasir. Saya percaya Tuhan bangga. Bagaimana kita diuji kalau bukan melewati masalah kehidupan. Jadi jangan lupa loh, waktu kita diterpa problema, mata alam melihat kita. Respon hati itu penting sekali. Bagaimana kita bereaksi? Apakah kita reaktif terhadap persoalan, atau kita meresponi Tuhan? Kalau kita tes antigen atau PCR, kan nanti muncul negatif atau positif. Tubuh kita ini reaksi sama apa? Respon sama siapa? Kalau tubuh kita meresponi kesehatan, kita negatif terhadap virusnya. Tapi sebaliknya kalau kita reaktif terhadap virusnya, maka kita negatif terhadap kesehatan alias kita positif tesnya. Kita harus positif sama Tuhan Yesus. Jangan justru masalah membuat kita negatif sama Tuhan. Karena masalah hidup kita itu hanya sementara. Ada pahala loh, ada upah di sorga sekalipun dunia kasih karunia. Tahu enggak? Bahwa Tuhan itu melihat, bahwa bagaimana kita diuji di hidup ini, Tuhan akan membalaskan sesuai perbuatan kita masing-masing. Itu tertulis di Alkitab, itu bukan ideku, itu di Kitab Wahyu. Jadi tahu enggak setiap kali kita mengalami persoalan, maka suasananya sensitif di sorga melihat, nah kira-kira Ayub akan berbuat apa. Belum lagi, penderitaan kita zaman sekarang ini enggak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang atau yang akan dinyatakan pada kita. Berarti ada kemenangan. Masalah silih berganti, iya. Tapi kemenangan juga akan datang. Jangan lupa loh, bukan hanya pahala di kehidupan yang akan datang, di kehidupan sekarang ini, pasti ada sesuatu. Tuhan menggantikan pada Ayub semua kerugiannya. Memang dia menderita sakit yang luar biasa? Atau dia kehilangan? Enggak bisa tergantikan? Ada banyak hal di dalam hidup ini, hangus enggak kembali, saya mengerti. Tetapi Tuhan itu adalah alahnya restorasi. Lihat bagaimana Tuhan mengembalikan kejayaan Ayub. Saya percaya ayat itu di fasal terakhir Ayub itu bukan sia-sia ditaruh di situ. Bukan memberi kita pengharapan palsu. Tapi seperti mau berbicara kepada kita, if you believe me, through your problem, melalui problemamu, akan ada kebaikan yang kutunjukkan. Jangan mudah kecewa, jangan gampang putus asa, apalagi kepahitan. Punya masalah itu biasa. Yang enggak biasa itu respon hati kita. Jadilah orang yang luar biasa ketika diterpah masalah. Jadilah orang yang tidak biasa di dalam persoalan hidup kita. Sebab dengan sangat rindu, ayat 19, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak ala dinyatakan. Lihat, seluruh dunia menantikan cara kita menghandle situasi. Gimana ya kira-kira orang Kristen itu menghandlenya atau menanganinya? Gimana kita menanggulanginya itu minimal kalau kita bukan pengkotbah atau publik figur, atau followers kita banyak. Paling tidak, orang-orang di sekelilingmu itu melihat Kristen itu seperti apa daripada dirimu. Dan Kristen yang baru, yang baru lahir baru, yang bayi rohani itu matanya memandang kepadamu. Lebih mempan kesaksianmu daripada kotbah pendeta. Karena kotbah saya bisa dianggap teori. Tapi ketika Anda hidupi, orang berkata, this is the real deal. Inilah yang asli. Kotbah saya itu masih jauh. Surat terbuka Kristus itu jemaat. Kehidupan Anda di masyarakat. Tuhan mau memakai kita semua sebagai saksi hidup. Bersaksi itu bukan hanya menginjili, bersaksi itu juga di dalam persoalan kehidupan. Anak-anak ala itu dinantikan-nantikan dengan sangat rindunya oleh segala makhluk. Karena Tuhan akan dinyatakan lewat kehidupan mereka. Please Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam problema, jangan goyah. Pastor Philip, lebih gampang ngomongnya, tapi kalau diterpah masalah, semua kita goyah. Lebih susah goyah daripada gak goyah. Paham gak maksud saya? Orang goyah bayar harga. Tapi bayar harga itu sesuatu yang pasti. Enak gitu loh. Saya bayar sesuatu, produknya nyata. Tetapi kalau kita itu goyah, kita juga bayar harga. Dan produknya semu. Orang yang goyah itu bayar harga. Stress itu mahal loh. Gak percaya, coba obat penenang hari-hari ini. Laris manis. Depresi bipolar, belum lagi orang lain. Kena masalah hidupmu. Karena kegoyahanmu. Negative thinking kita itu bisa merenggut suka cita orang kiri kanan kita. Belum lagi keluarga kita, ikut-ikut kita bawa dalam stress. Goya itu harganya mahal. Tidak goyah, juga bayar harga. Pilihlah. Saya pilih tidak goyah. Saya ngomong gini itu bukan berarti saya teori. Saya berikan teorinya, Anda hidupi. Tapi saya sendiri dapat teori ini dari kehidupan. Saya sendiri diterpah bermacam-macam. Orang-orang yang dekat saya tahu. Kita semua itu sama. Saya berdiri gak lebih tinggi dari Anda. Hanya karena saya diurapi sebagai pengajar umat. Saya harus bisa membahasakan. Padahal kita semua itu sama-sama dicobain. Kalau saya bisa kuat, berarti Anda bisa kuat. Ong roh kudus di dalam saya sama dengan di dalam diri Anda kok. Di ibadah sebelumnya saya ajarkan tentang kemitraan dengan roh Allah. Sama. Hargamu dan hargaku gak ada satupun yang overpriced. Sorry. Gak ada satupun yang dibayar underpriced. Anda dan saya sama-sama dibayar dengan price tag satu yaitu darah Yesus. Jadi Anda dan saya itu sama-sama anak Tuhan. Ini bukan bicara dalam dunia urapan. Urapan bisa bertambah. Pilihan tetap sama. Kalau kita setia, Tuhan tambah-tambahkan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan pada kesiasiaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Ini memang bicara tentang seluruh bumi sih. Paulus menceritakan bagaimana gereja Tuhan itu sumber hikmat. Harusnya masyarakat itu memandang gereja bukan hanya tempat ibadah loh. Tapi tempat hikmat. Sadar ke Anda? Sadar ke Anda? CEO-CEO harus datang ke sini. Karyawan-karyawan. Orang stres datang kemari dan disembuhkan. Waktu saya bilang gereja itu bukan hanya tentang gedungnya. Tetapi bicara tentang life-nya. Jemaat ini punya satu kesamaan. Jemaat mahasiaran di mana-mana itu ada DNA. Tahu nggak kita semua itu membentuk sebuah jaring di mana ikan nggak bisa keluar. Satu jaringnya bolong yaitu kehidupan Anda yang lemah. Dari situ ikan keluar semua. Mungkinan ikan pertama yang keluar adalah keluargamu yang luput dari keselamatan. Gara-gara kita nggak mau membayar harganya. Kesaksian kita itu penuh harga. Meskipun keselamatan sudah dibayar lunas. Yesus sudah mati untuk kita. Tapi untuk supaya orang lain itu bisa menghargai apa yang Yesus lakukan. Dan kerjakan dan korbankan dirinya. Kita harus tunjukkan dulu. Karena manusia belum membuka pintu sampai mereka melihat bukti. Bukannya kita dulu juga diinjili seseorang. Karena kita respek seseorang, kita dengarkan apa yang dia nggak katakan. Lalu terima Tuhan. Bisa jadi orang itu adalah papa mama sendiri yang selama ini hidup takut akan Allah. Atau bisa jadi teman yang ajak kita ke gereja. Bayangin kalau teman tersebut menipu uangmu. Masa mau Anda ke gereja? Masa ada hari ini Anda sudah menjadi orang Kristen yang lahir baru? Nggak ada. There must be someone who paid the price before you got saved. Ada orang yang membayar harganya sebelum Anda diselamatkan. Sekarang giliran Anda. Seluruh bumi ditaklukkan pada kesiasiaan. Lebih banyak contoh yang celaka di sekeliling kita. Taukah Anda bagaimana kita berulah dalam masalah atau meresponi Allah? Itu menentukan bukan hanya kemenanganmu, tapi kemenangan orang lain juga. Ikan-ikan itu bisa lepas, bisa jadi ikan-ikan itu adalah papa mama Anda. Bisa jadi yang lepas itu anak-anak Anda. Karena Anda adalah jaring yang terdekat di kilometer itu. Dan di kilometer itu keluargamu. We are one church my friends. Kita ini satu gereja, bukan gedungnya. We are related. Kita semua itu kerabat. Kerabat dalam hadirat Allah. Saya minta setiap orang Kristen di mana-mana memahami bahwa punya masalah itu biasa. Tapi yang nggak biasa adalah cara kita meresponi Tuhan di dalamnya. Itu yang membuat, tidak membuat luar biasa. Ya, karena seluruh makhluk telah ditaktukan pada kesiasian ayat 20, ayat 21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Haleluya. Coba lihat sekarang bagaimana orang Kristen menghadapi masalahnya. Ada tiga stage minimal yang saya lihat di sini. Ada tiga fase. Coba ya saya ajak Anda mengarungi lautan ayat. Ayat 22 terlebih dulu, sebab kita tahu. Saya bacakan ya, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunnya sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 22 saya jelaskan, ayat 22 dan 23. Dari sisi doktrin teologi ya. Tapi nanti saya kembangkan untuk apa yang relevan di kehidupan. Ayat 22 dan 23 itu menyatakan bahwa Paulus ngomong gini, Aku tahu, ini udah rahasia umum. Rahasia umum bahwa sampai sekarang semua makhluk itu sama-sama merasa sakit bersalin. Apalah orang bilang global warming lah, perang lah, pandemi lah. Banyak orang kena kanker, kenapa? Apakah mungkin karena industri makanan di mana mamon telah tiba, segala sesuatu dihalalkan. Suntik-suntikkanlah sana-sini demi supaya terjual, demi supaya dapatkan keuntungan. Dunia gak lebih baik tau gak? Karena tidak ada guideline yang takut akan Tuhan. Segala sesuatu dihalalkan, tutup sebelah mata asal bisa dapat cuan. Itu kira-kira dalam bahasa sehari-hari itu membantu Anda mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Sebab kita tahu sih, sama-sama tahu bahwa sampai sekarang ini semua makhluk itu merasa sakit bersalin. The world is sick. Dunia ini sakit bukan karena pandemi, bumi ini memang menderita. Karena semakin hari kita semakin jauh, dunia ini semakin jauh dari Tuhan. Sodom Gomorrah dibandingkan bumi hari ini kerasa seperti suci, sungguhan. Dunia sekarang itu lebih edan. Minimal di Sodom itu semua orang tahu itu salah. Sekarang itu salah jadi benar-benar jadi salah. Kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Minimal di zaman Romawi dulu, Roma ini loh, Kaisarnya waktu itu ya, itu homoseks. Dia kawin sama seorang boy, seorang anak muda, di bawah umur. Ya dia kan diktator, bisa buat apa saja. Nanti dia kawin sama yang lebih tua, sesama lelaki. Pernah dia jadi dari sisi suami, nanti waktu dia menikah dengan seorang yang dewasa, yang sama umur sama dia, dia jadi seperti istrinya. Tapi zaman itu dia dikecamkan, semua orang tahu, semua orang tutup sebelah mata, cuma takut aja sama dia. Kalau di sini sekarang, di dunia ini, hal seperti ini diselebrate atau dirayakan. Kalau kita gak ikut, malah disebut kita yang sakit. Dunia itu semakin jahat. Kejahatan-kejahatan semua itu nerok. siapa dalam sejarah itu gak ada apa-apanya. We must admit that the world is sick. Dunia ini sakit. Tapi Tuhan itu menyediakan, Tuhan itu menjaga satu kelompok umat. Banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Dan banyak Kristen yang pura-pura. Ada banyak lalang di tengah-tengah gandum. Karena iblis yang menaburkan pada malam hari ketika tidak kelihatan. Ada banyak orang nampak seperti Kristen. Tapi bukan. Makanya di ibadah sebelumnya saya jelaskan. How do you know? Bagaimana kita bisa tahu, mengamati bahwa ada roh kudus atau masih ada roh kudus dalam diri kita itu ada tanda-tandanya. Karena keselamatan tidak terlihat. Ada buah-buahnya baru kita tahu pohonnya. Tapi Anda dengarkan sendiri ibadah sebelum ini. Dunia ini sakit. Nah sekarang coba saya kembangkan ya. Kan dikatakan di sini semua makhluk itu sama-sama mengeluh sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja. Kita juga yang menerima karunia sulung roh ini. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Yaitu pembebasan tubuh kita. Rasanya kita itu bisa truly happy, sungguh-sungguh rasa aman. Itu kalau di sorga suatu hari. Jangan cepat-cepat tapi tugas masih banyak saudaraku. Tapi kalau kita lihat terus terang ya. Hidup di dunia ini gak enak-enak banget itu enggak. Punya uang banyak yang mau curi. Banyak yang mau potong gaji sini dan situ. Bawa pulang cek hanya sisa seperempat. Sehat juga gak tahu, gak menentu. Sekarang semua segala sesuatu sudah lebih longgar. Kayak seolah-olah penyakit telah pergi. Orang-orang masih hidup ketakutan. Nah pertanyaannya sampai kapan? Nanti kalau kita sudah aman, semua keluar. Trauma ini gak bisa hilang 20 tahun. Setelah keluar, nanti ada satu orang hacu. Lalu ada berita satu orang positif. Semua masuk ke gua lagi. The world is not the nicest place even if you have money. Punya uang akan dikejar-kejar nanti. Diperas juga. Saya beritahu ya, bahkan kita yang menerima karunia sulung roh kita juga mengeluh dalam hati kita. Dulu satu orang pernah sekolah di kota Ah. Dia berkata, kota itu sekarang beda. 20 tahun lalu aku di situ aman. Dunia ini gak menuju aman. Dunia ini sakit. Kita tahu bahwa semua orang sama-sama mengeluh. Bahkan orang-orang Kristen juga. Malahan orang Kristen lebih mengeluh dalam hati. Karena kita tahu, it's not supposed to be this way. Seharusnya gak seperti ini. Tapi kita semua mengerti kalau kita baca firman. Diterangi oleh roh kudus. Kita punya roh Allah di dalam diri kita bahwa we don't live here forever. Tapi saya doakan jemaat panjang umur. Hambah-hambah Tuhan di sini panjang umur. Karena misi kita masih panjang. Ayat itu kira-kira bunyinya begitu. Ayat 22 dan 23. Punya masalah itu biasa. Lihatlah sekelilingmu. Dunia itu dalam problema. Tapi saya coba kembangkan ya. Mengenali masalahmu bukanlah jalan keluar. Tahu bahwa anda dalam problema. Itu sepertiga jalan. Jalan-dalam doa. Jangan hanya curhat sama Tuhan. Masalahmu dimana. Tapi belajarlah untuk mau dituntun dewasa. Memberitahu sama Tuhan Yesus. Tuhan I have a problem. Aku punya problema. Itu belum solusinya. Coba saya ajak lihat anda 22 selesai. 23 sudah kita baca. 24 sekarang. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Nah ini dia. Tadi kan kedengaran pesimis ya. Waduh kalau gitu gimana dong Pastor Philip. Hidup di dunia gak enak. Apa bunuh diri saja. Emangnya mau masuk neraka. Ataukah ya sudah kita gak gairah. Gairah jangan. Jangan lelah. Begerja di ladangnya Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Segala firman menunjukkan pada kita untuk semangat mengelola talenta. Sekalipun dunia sakit. Kita punya pilihan. Jika kalau kita gak tahu semua yang kita makan itu terkontaminasi misalkan. Saya percaya mereka akan minum racun maut dan gak apa-apa. Kira-kira ayat itu hanya untuk penginjilan. Atau ayat itu juga menegungkan orang yang sudah menerima injil. Tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan memegang ular, meminum racun maut, tidak apa-apa. Bukan berarti kita gila, cari racun, kita demonstrasi. Mati, jangan salahkan. Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi maksudnya ada perlindungan Allah. Let's believe. Dalam Kristus ada berkat peluputan. You must believe that. Goshen masih ada di tanah siri itu. Ketika semua kena tula, hujan batu, belalang pikat. Tapi tempat itu terang benderang. Rumput hijau, air tenang. Let's believe part of God's grace. Salah satu bagian daripada kasih karunia, bukan seluruhnya. Jadi jangan sampai kalau ada orang diizinkan mengalami sebuah penderitaan lalu berkata kasih karunia Allah, tidak ada. Tapi sebagian daripada kasih karunia Allah itu dalam wujud peluputan. Kita bisa minta sama Tuhan untuk meluputkan kita dan keluarga kita. Doa Bapak kami bunyinya gimana? Bebaskan kami dari segala yang jahat. Dan jangan tuntun dalam pencobaan. Bukan berarti kita selalu diluputkan dari penderitaan, lalu selalu mulus hidupnya. Ya enggak. Ibadah-ibadah sebelumnya saya jelaskan, the grace of God can accompany sufferings. Kadang-kadang dalam bentuk mujizat, some people dalam bentuk ketabahan. Ya, ini semua komplit kitab Roma itu sangat lengkap, cuma dibicarakan satu ibadah, semua angle, semua sisi, enggak mungkin itu. Tapi saya excited sekali nanti berikut-berikutnya untuk saya bicara tentang kitab Roma. Kita akan masuk ke bangsa Israel, enggak lama lagi we will discuss Israel. Saya kangen sih sama Israel, nanti kalau sudah buka saya kepingin ke situ. Lalu, interesting. Tapi kita bisa minta peluputan loh. Lord, please spare my family. Hah, ada berkat peluputan. Katakan ada berkat peluputan. Praise the Lord. Yang keras dong, ada berkat peluputan. Amin. Kasih tumput tangan tuh Tuhan, come on. Tapi ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ini bukan keselamatan masuk ke sorga, karena keselamatan yang masuk ke sorga itu dengan iman. Keselamatan, diselamatkan dalam pengharapan itu keselamatan di hidup ini. Salvation don't just carry you to heaven, salvation will be with you on earth too. Keselamatan gak akan membawa anda sampai ke sorga saja, tapi keselamatan tidak meninggalkanmu di bumi. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, janganlah orang Kristen hidup pesimis. Lihat dunia yang sakit itu fakta. Tapi kebenaran berkata bahwa dalam Kristus ada kasih karunia. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Betul sih, masuk akal. Kalau sudah dapat, ngapain berharap? Berarti ada sesuatu yang masih Tuhan akan berikan, yang sekarang dalam bentuk pengharapan. Berharaplah pada Tuhan. Itu kata firman. Kalau orang hidup tanpa pengharapan, putus asa namanya. Orang Kristen tidak boleh putus asa. Orang Kristen tidak perlu depresi. Yang depresi pun orang Kristen bisa sembuh. Jangan cari sekedar terapi. Seek healing. Healing is available. Kesembuhan itu disediakan sebagai bagian daripada warisan anak-anak Tuhan. And they shall lay hands upon the sick and they shall get healed. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan meletakkan tangannya, mereka akan sembuh. Kalau tangan kita bisa menyembuhkan, masa tangan yang menyembuhkan itu badannya tidak disembuhkan oleh Tuhan. I believe healing exists. Kesembuhan itu ada orang Kristen anak-anak Tuhan tidak perlu putus asa. Anak Tuhan tidak usah selamanya bipolar. Anak Tuhan tidak perlu bergantung dengan obat penenang forever and ever. Amin. Karena kita itu punya satu yang carry us, yang akan menggendong kita sampai kita dipanggil Tuhan. Namanya hope. The living hope pengharapan. Jadi orang Kristen dilarang keras pesimis. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu attitudenya, sikap hatinya menghadapi tantangan di depan. Oh Lord, kalau saya sampai pesimis, I am not a Christian. Tapi kalau saya orang Kristen berarti saya harus optimis. Simple kan? Kulkas kan memang ekspektasinya dingin. Kalau enggak beli lemari. Loh Tuhan beli dengan harga yang mahal loh jadi orang Kristen anak Tuhan lah kok masih pesimis. Bukankah Kristen itu sinonim bersamaan katanya adalah pengharapan. Pengharapan yang sudah dilihatkan bukan pengharapan. Jadi kalau Anda mau kehilangan pengharapan, putus asa contohnya. Pergilah ke Alkitab. Minta roh kudus terangi. Anda akan lihat living hopes. Anda akan lihat harapan-harapan baru dalam hidupmu. Tidak akan pernah berhenti. Tidak pernah akan basi. Pasti setiap pagi baru di hati. Pengharapan yang di ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Guna roh kudus adalah di stage tengah. Berada di fase in the middle. Yang kecepit sini. Di ayat 26. Ketika kita berada dalam persoalan. Akan ada sebuah level di mana kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Persoalan besar atau kecil. Setiap orang pasti akan mengalami panic attack atau serangan panik ini. Yang disebut kecemasan. Di level ini bukan lagi perasaan solusinya. Di saat seperti itu, pribadi roh kuduslah yang akan menolongmu. Saya bersyukur untuk bahasa roh atau bahasa lidah. Bahasa roh, bahasa lidah saya itu disiplin bukan mut-mutan. Tapi khususnya ketika saya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Ketika saya mengalami sebuah masalah. Masalah itu metamorfosis ketika dia berubah dari lalat menjadi kepompong. Nah dari lalat, dari ulat menjadi kepompong. Ulat ya. Kepompong lalu menjadi apa. Kita tidak tahu bagaimana dia berevolusi. Tapi di satu titik itu saya selalu menemukan persoalan apa yang saya hadapi. Semakin besar, semakin nyata. Bahwa saya akan masuk ke sebuah fase. Tidak tahu mau apa lagi. Bingung aku hadapi orang ini. Atau gimana menghadapi keadaan. Aku tidak punya solusinya lagi. Sudah coba kiri kanan semalam-malaman pancing ikan. Plankton pun tidak dapat. Cacing pun tidak menggigit pancingku. Gimana bisnis ini terus. Setiap kita punya masalah seperti itu. Penyakit juga sama. Aku kok tidak sembuh-sembuh. Kok kambuh-kambuh. Saya bersyukur di masa-masa saya bingung, bengong. Saya menjadi orang yang seolah-olah blow on. Kepinteran saya, kepandayan. Semua perhitungan saya gagal total. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya punya seorang lawyer pengacara. Advokat saya. Bernama Parakletos. Ala roh gurus itu sungguh nyata. Dan dia kasih saya satu bahasa. Yang membaipas semua perasaan saya. Waktu saya tidak mood ke sana. Waktu pikiran saya sudah blunder semuanya. Sudah keruh. Tidak bisa memikirkan jernih. Saya bersyukur saya bisa berbahasa roh. Berbahasa lidah. Kenapa saya itu sangat sayang dengan karunia ini. Sekalipun nanti di sorga saya tahu kita tidak perlu berbahasa roh atau apa. Kasih yang akan tersisa. Yang terbesar maksudnya. I'm glad in here. In my limitation dalam keterbatasan saya. Tuhan memberi saya sebuah sarana. Untuk komunikasi dengan Bapak. Ketika all else fails within me. Kalau segala sesuatu hati batinku habis lenyap. Tahu enggak bahasa roh itu diberikan bukan hanya untuk kesaksian. Mereka penuh dengan itu. Di baptis roh kudus lalu berani bersaksi. Itu ya. Itu dunamos ledakannya. Tapi bahasa lidah diberikan kepada kita. Untuk berdoa saat kita lemah. Tidak tahu bagaimana harus sembayang. You know speaking in tongues is a gift given to us. Especially to meet our problems. Berbahasa roh, berbahasa lidah. Adalah sebuah karunia yang diberikan kepada kita. Khususnya ketika kita berada di perut ikan pausnya Yunus. Ketika kita enggak tahu ada hari esok enggak. Ini pagi atau malam. Makanya ayat ini bagus. Ayat ini bukan hanya bicara tentang bahasa roh by the way. Supaya Anda enggak salah. Tapi ini berbicara tentang pada luasnya berdoa dalam roh kudus. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ini bukan hanya bahasa lidah. Roh kudus secara menyeluruh. Tapi bahasa lidah itu sarana saya. Dari sisi roh kudus enggak perlu bahasa lidah apa. Dia bisa menolong saya karena dia pribadi nyata. Dari sisa saya ini loh. Si bodoh yang kecil ini. Si ulat Yaakub ini. Si cacing ini. Kalau saya enggak kasih benang merahnya. Gimana saya berhubungan? Tuhan kasih saya benang merahnya namanya bahasa lidah. Untuk saya terus seperti kait atau seperti layang-layang yang hampir putus. Tapi tidak pernah senar itu bisa diputuskan. Selama saya masih bisa mendengungkan lidah saya dan sembahyang. I know that I am still in God's plan. Aku tahu, aku masih ada di dalam rencana Allah. Do you know that? Tahu enggak? Bahasa roh itu adalah karunia untuk problema. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu. Kalau Anda lihat melirik ke atas ayat 22 dimulai dengan sebab kita tahu. Memasuki masalah itu biasanya orang akan mencoba. Dia enggak langsung tenggelam. Biasanya kalau orang tenggelam itu. Dia pasti akan mencoba dulu sekalipun dia enggak bisa berenang. Setiap orang memasuki persoalan. Punya persoalan itu biasa saya ngerti. Tetapi setiap orang ketika masuk dalam masalah. Level ke satu dia akan berusaha. Enggak ada orang yang tidak berusaha. Biasanya orang kalau sudah enggak berusaha. Sudah pasah itu sudah di level 3. Atau level berikutnya. Level satu mereka pasti akan mencoba. Sebab kita tahu. The world is sick. Dunia ini sakit. Aku tahu aku punya sebuah persoalan besar. Lalu di ayat 26 beda tonasinya. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bedanya kontras antara ayat 22. Paulus tonasinya. Paulus punya bahasa. Sebab kita tahu. Di ayat 26. Sebab kita tidak tahu. Kita butuh roh kudus. Tahu enggak? Sadar gak Anda? Orang seringkali berkata kita harus intim dengan roh kudus. Mau tahu kapan kita bisa paling intim dengan roh kudus? Ketika dalam persoalan. Ayat ini jelas mengatakan. Baru roh kudus muncul di skrinnya. Demikianlah roh kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Tadi sebelumnya adalah pengetahuan umum. Pewahyuan mendasar. Sebab kita tahu. Seluruh makhluk sama-sama mengeluh. Tetapi ketika kita tidak tahu harus berbuat apa lagi. Apalagi berdoa pun gak mengerti caranya lagi. Disitulah roh kudus muncul. Seolah-olah di tengah persoalan kita. Demikian juga roh membantu kita. Ketika kita lemah. Setiap kali saya mengalami problema ya. Saya diterpah beberapa kali. Gak terus-terusan sih. Tuhan itu kalau memberikan musim hidup itu gak pernah kemarau, 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 kering. Gak pernah. Selalu musim hujan, musim kemarau. Selalu nanti setelah winter kedinginan. Setelah musim dingin. Musim berikutnya semi pun akan tiba. Panas-panas gimana hujan diberikan kalau yang empat musim di negara tertentu selalu ada musim gugur atau yang namanya autumn. Hujannya banyak. Gak pernah Tuhan itu akan biarkan kita terus basah. Suatu hari tidak turun. Tuhan buat kemarau. Supaya kita jangan basah kuyuk. Tuhan itu gak pernah izinkan kita problem, 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 problem. Dia selalu problem, solution, problem, solution. Tuhan gak memberi kita masalah. Memang kita hidup di dunia. Sadarlah Bapak Ibu Saudara. We are living in a sinner, sinful world, a fallen world. Kita hidup di dalam dunia yang jatuh. Tapi Tuhan tidak izinkan. He always give us, He always mingles, toils and labors with rest and peace. With peace and rest. Tadi kebaktian satu, saya nyanyikan himnal. Saya gak perlu nyanyikan lagi, dengar sendiri. Ibadah yang pertama tadi, Roma fasal yang kelima. Saya nyanyikan beberapa him-him saya yang banyak orang gak tahu. Bahkan bahasanya pun bahasa King James Version. He giveth. Tapi itu indah sekali, salah satunya bunyinya begini aja saya kasih bocoran. He always mingles, out, toils with peace and rest. Tuhan selalu mencampurkan, selalu menggabungkan mix and match. Antara hard labor atau kerja keras, kesusahan batin luar biasa, dengan peace, damai sejahtera, and rest dan istirahat. Times of refreshing will come. Karena kita tahu itu, ada waktu penyegaran. Alah kita adalah sumber restorasi. Itulah sebabnya, ketika Tuhan izinkan masalah tiba. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, buah terindah dari setiap masalah itu bukan keluar dari masalah itu. Buah terbesar dari persoalan bukan kemenangan. Tapi keintiman dengan roh kudus waktu engkau mengalaminya. Jangan justru diceraikan roh Allah. Ketika seperti itu, malah kita tidak berbahasa lidah. Malah kita tidak cari firman Tuhan. Malah kita gak minta didoakan. Malah kita menghindari pertemuan. Seperti yang dibiasakan banyak orang. Jangan. Malah justru merapat mendekat. Tapi gak ada mujizat. Mendekat. Siapa bilang untuk mujizat? Untuk keintiman dengan roh kudus. Percayalah. When the Holy Spirit is with you, He will help you in your weakness. Kalau roh kudus bersama denganmu, demikianlah roh Allah akan membantumu dalam kelemahanmu. Buah terindah dari sebuah masalah adalah keintiman dengan Allah. Lalu habis itu di ayat 27, dan Allah menyelidikah hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu ayat 28. Berubah lagi nih. Kita tahu sekarang. Kayak seolah-olah Einstein berkata, Eureka telah ditemukan. Aku menemukannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada sadar gak? Di ayat 28 kedengarannya seolah-olah dalam fase ketiga itu, Paulus sudah keluar dari masalah yang berkata, Ah, akhirnya aku mengerti. Kenapa diizinkan masalah ini? Sekarang kita tahu, atau kita tahu sekarang, bahwa Allah ternyata turut bekerja. Waktu aku dungu seperti hewan aku di dekatmu, aku hanya berbahasa lidah, aku hanya menangis-nangis dengan firman. Tapi sekarang di ayat 28, Ah, aku tahu sekarang bahwa ternyata Allah izinkan sesuatu ini, Allah izinkan ini untuk maksud yang lebih mulia. Allah izinkan, karena Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia, maksudnya bagi dirinya juga, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tahu gak? Dari ayat 22, 26, dan 28, ayat 22 bunyinya sebab kita tahu. Ayat 26 bunyinya, sebab kita tidak tahu, demikianlah roh kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak mengerti. Lalu ayat 28, aha, aha, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja. Mengapa itu diizinkan? Tahu gak? Paling bahaya dari tiga stage ini, atau tiga level ini. Level tengah. Lawer, paling bahaya. Karena di masa tengah inilah, orang biasanya putus hubungan dengan Allah. Saat dia berada di bagian paling keruh, aku gak tahu, disitulah orang meninggalkan Tuhan. Dan biasanya cenderung dalam persoalan, manusia jatuh dalam dosa. Atau kecewa, atau putus asa, atau merasa Tuhan meninggalkannya. Mana Tuhan? Kenapa Tuhan seolah-olah suaranya keras terdengar di gereja, tapi di dalam hidupku? Malam kudus sunyi senyap. Silent night melulu. Gak pernah tahu. Adakah Tuhan di hidupku? Tidur aku dalam stresku. Perlu obat penenang. Silent night beneran. Mana Tuhan? Ayat 22, sebab aku tahu. Ayat 26, demikianlah roh membantuku dalam kelemahan. Sebab aku tidak tahu. Ayat 28, ah ternyata aku tahu sekarang dia bekerja sama. Paling bahaya itu nomor dua. Tapi justru nomor dua itulah kuncinya untuk move on, masuk ke stage berikutnya. Orang yang setia dan tekun dalam permasalahannya dan tan uji. Orang itu dibawa Tuhan ke level nantinya. Gak tentu keluar masalah sesuai aplikasi atau sesuai ekspektasi. Tapi waktu dia keluar masalah, dia bisa menoleh ke belakang entah dia mengalami mujizat atau dia melaluinya dengan tabah dan keluar dengan perspektif baru. Dia selalu akan bisa dan sanggup berkata by the grace of God, by the spirit of grace. Dengan roh kasih karunia bisa menoleh lagi baik dia mengalami mujizat atau belum atau melaluinya dengan tabah dia sanggup berkata ah aku ngerti sekarang kenapa Tuhan izinkan dalam hidupku itu terjadi. Kalau orang sudah bisa ngomong gitu sekalipun dia belum keluar dengan masalahnya, dia sudah menang. He's already won. Saya melihat beberapa orang udah keluar masalah aja gak pernah bisa kamsyah. Saya lihat orang yang lain lagi belum keluar dari masalahnya bisa berkata ah aku tahu kenapa Tuhan izinkan. Lalu saya biasanya akan ngomong dengan orang itu saudaraku, tak lama lagi kau akan melihat perbuatan Allah yang besar. If you can win like that in your heart kalau anda bisa menang seperti itu di hatimu, persoalan sudah ada di bawah kakimu. Padahal problemanya masih ada di kepala. Masih dipikiri, masih meeting-meeting lagi. Tapi kalau masalah anda sudah ada di bawah kakimu, berarti yang Tuhan cari dari permasalahanmu sudah ditemukan. Berarti persoalan itu sudah bukan lagi jadi masalahnya. Paham maksud saya? Semoga ini memberikan pencerahan kepada anda bagaimana perspektifnya ketika di dalam masalah. Karena saya sebagai gembala harus mengembalakan anda bukan hanya dengan tongkat tapi dengan gada. Jadi kalau saya hanya bisa mengembalakan anda di dalam saat-saat baik dalam hidupmu, saat-saat enteng, saat-saat nyaman. Enggak masalah sih, orang digembalakan tahu enggak, enggak ada bedanya. Tapi kalau anda dalam masalah, saya harus berikan anda nasi bungkus ini supaya nanti anda makan dan dikuatkan. Ini nasi ajaib istilahnya firman Tuhan. Ketika anda dalam masalah, semoga ketika anda merasa kesepian, tersesat di tengah kerumunan, ingatlah pesan pengembalaan ini, pesan gembala ini. I pray that you will get out alive. Anda bisa keluar dari persoalan anda, hidup-hidup dan utuh menang. Amin, Bapak-Ibu Saudara. I love you. I hope you always win. Saya harap anda selalu akan menang. Tuhan mengasih anda. Yang percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan. Ayat 29 ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini blueprintnya, supaya anaknya itu menjadi sulung yang diantara banyak saudara. Hah, gampang lah. Blueprintnya itu Kristus, Kristus, Kristus. Selalu lah. Balik-balik, muter-muter kemana. Mau kita muter ke semelalang buana. Melang-lang buana. Ujung-ujungnya Kristus melulu di dunianya Allah. Yesus, Kristus itu prima donna, the prince of heaven. pangeran sorga. Jadi muter-muter selalu ke Kristus. Lihat ya ujung-ujungnya selalu menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi di dalam, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Di dalam perkataan pikiran. Perbuatan. 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 Udah ujung-ujungnya itu. Itu blueprintnya. Udah kalau saya bingung, saya lihat Kristus terus. Saya baca tentang Kristus. Bolak-balik. Saya kalau lagi masalah, paling getol baca apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang Yesus melulu. Saya enggak pilih kasih loh ya. Kejadian sampai wahyu semuanya tentang Yesus. Saya bisa ajarkan sekarang, kita seharusnya begitu setiap pengkotbah. Harus Christ-centered. Kita mau ajarkan dari kita, bilangan pun nanti kenanya Kristus. Mau apapun Kristus. Tapi kalau saya dalam masalah, buka rahasia nih, kalau Alkitab saya, saya selalu buka Matius, Markus, Lukas, Lukas, Yohanes. Terus ke situ. I have a problem. I mean a problem. Oh pokoknya Kristus. Kristus, Kristus, Kristus. Kalau saya bingung tentang diri saya sendiri, saya taruh saya di sorokan. Saya taruh di laci istilahnya. It's not about me. I see Christ, 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 Christ. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Sehingga mana Indonesia nya ya? Ku arahkan mataku pada Yesus. Langsung saya translate di tempat ya. Kulihat terang wajah Tuhan dan sekelilingku pun menjadi pudar di dalam terang kasih Yesus. I turn my eyes to Jesus. Gak pernah salah lah. Saya gak punya blueprintnya, gak apa-apa pokoknya blueprint Tuhan. Nanti lama-lama saya dimiripkan kalau ada yang kurang sini angle-nya atau mungkin di sudut sini kurang berapa senti atau mungkin saya kelebihan di sebelah sana kekurangan sebelah sini nanti semuanya akan di fit kan, dipaskan. Yesus itu kompas saya. Kalau saya bingung di hidup ini saya berada di mana mau kemana saya lihat Yesus gak tanya Tuhan mau bawa mana dari sini ke situ. Pokoknya kalau saya lihat Yesus saya nyampe deh. Tak buka rahasianya cara saya bisa tegar menghadapi tantangan. I turn my eyes upon Jesus. Waktu kalau anak anda nakal anak anda gak bisa dibaca bicara ini bukan anak saya tapi kalau ada anaknya yang rusak segalanya anda gak tau gimana nangis aja di kaki Yesus. Baca terus firman tentang Yesus. Udah Yesus, 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 Yesus. Nanti lihat anak anda tiba-tiba kayak seolah-olah gak terjadi sesuatu balik sendiri kepada Tuhan. You know Yesus is still very magical. Mungkin salah term ini is miraculous. Dan mereka yang ditentukannya dari semula E30 mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya itu step-step sap-sapnya step-stepnya ke arah glory udah gitu aja. Saya gak jelaskan satu persatu Yesus, Yesus aja ujungnya nanti dibawa Tuhan dari dari dipanggil ditentukan dipanggil dipanggil dibenarkan dibenarkan dimuliakan di upgrade-upgrade sendiri sama Tuhan. Tekun aja. Kita gak perlu tahu segala sesuatu di stage-stage tertentu kita malah gak tahu apa-apa roh kudus bantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Aduh Tuhan kapan aku udah berjodoh? Aku bukan before 30 lagi Tuhan. Udah fokus ke Yesus. Dapat gak dapat sekarang dapat gak dapat nanti foto ke Yesus. Nanti bisa dapat aja. Nanti kalau belum dapat aneh tuh aneh gak kalah happy dengan orang yang punya malah yang punya itu sengsara kalau mereka akan memaksa. Bagi saya ya hidup tuh sementara kok bentar lagi kita mati. Apa sih yang penting di hidup ini kalau bukan Yesus? saya gak ngomong gini berarti kita pengen naik umur. Enggak ya. Saya rasa saya akan panjang umur. Tapi sepanjang-panjang umur saya saya sudah jalani I think sudah lebih dari setengah. Padahal masih muda. Apa sih? Kita mau nyari apa sih? Persoalan. Biasa punya persoalan. Tapi kalau persoalan itu bisa saya tukarkan. Setiap kali saya dapat persoalan saya bisa tabung sebuah koin sorga. Nanti saya transferkan disana. Dimana ngengat tidak bisa merusaknya. Pencuri tidak bisa mengambilnya. Wah dengan senang hati. Bukan berarti saya menantang. Kalau masalah datang tak jadikan nilai tukar sorga. Every time saya dapat masalah saya akan intimate dengan Tuhan. Saya pastikan bahwa saya akan pakai masalah itu sebagai batu loncatan bukan batu sandungan. Berarti lebih banyak masalah akan lebih banyak kesempatan untuk kita itu sungguh-sungguh besar pahalanya di sorga. Kecuali kalau kita cari masalah. Nah itu lain lagi. Selingkuh. Nah itu masalah. Bukan masalah Tuhan. Yesus Kristus atas bukan masalah Tuhan bukan tidak punya masalah. Tapi itu bukan masalah yang diizinkan Tuhan. Itu masalah yang Anda cari. Itu pun ada pertobatan. Itu pun ada pengampunan. Ada jalan keluar sekalipun konsekuensinya tetap ada. Tapi yang saya maksudkan adalah persoalan hidup tantangan. Problema. Paham maksud saya? Ayat 31. Sebab itu siapakah yang akan kita katakan? Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan masalah dosa ya. Ini masalah yang menerpah hidup kita karena memang itu bagian dari realita atau bagian dari kehidupan di bumi ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. dosa paling bodoh adalah dosa mencurigai Allah. Dari ayat ini dua ayat saja 3, 1, 3, 2 kita bisa mengambil kesimpulan yang sangat mendasar. Bahwa God always has the best intention for you and me. Tuhan tidak pernah memberi kita rancangan celaka. Kalau kita celaka hari ini itu bukan Tuhan gandenglah Tuhan untuk keluar dari celaka itu. Atau gandenglah Tuhan untuk tetap tabah di dalam celaka Anda. Supaya nanti Anda jangan sampai mengalami celaka sungguhan dengan C huruf besar. Dari ayat ini jelas sekali kalau Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya masa dia tidak menyerahkan bagi kita semua segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Jangan curiga dengan Tuhan. Salah satu kebodohan yang paling besar terjadi di kalangan orang Kristen padahal mereka memanggil Allah itu bapaknya adalah. Kalau dalam masalah kita seringkali curiga dan kita marah sama Tuhan. Tuhan itu bukan alamat marah. Tuhan itu adalah tempat pertolongan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Bukan tempat amarah. Kita bisa curhat marah kita sama orang lain. Tapi jangan curhat marah kita sama Tuhan. Karena itu Yunus. Malah justru berujung ikan paus. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu ayat loh. Itu masmur. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. dihafal ini Tuhan itu bagi kita bukan tempat marah tapi tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau dia gak menyayangkan anaknya sendiri masa dia menyayangkan menyerah segala sesuatu bersama dengan dia. Saya sudah lama dari dulu menjadikan Tuhan itu alamat pertolongan dan perlindungan saya. Saya ngomong gini gak munafik saya ngomong apa adanya bukan berarti saya itu gak bisa goya imannya enggak tapi saya tidak berani tidak akan dan seingat saya dari sejak saya awal-awal baru kenal Tuhan itu masih pernah tapi setelah itu seingatku gak pernah saya marah sama Tuhan. Gak pernah karena memang saya merasa gak berani karena memang saya merasa saya siapa. Jadi orang Kristen yang masih bisa marah sama Tuhan salah alamat kalau dalam persoalan malah mati gitu. Tuhan itu bagi kita tempat terlindungan dan kekuatan bukan tempat amarah kecuali tempat curhat kalau kita marah sama orang gak apa-apa ngomong di masmur juga ada kalau sampai ngamu-ngamu tapi ujungnya lihat dia memuji Tuhan siapa bawa amarahnya kepada sesama amarahnya terhadap sesama kepada Tuhan berujung nanti Tuhan akan ajar dikasih karena Allah adalah kasih. Tapi jangan marah-marahi Tuhan kalau dalam persoalan. That's the dumbest thing to do. Kenapa orang Kristen banyak yang mengalami kebodohan ini? Jangan sampai itu diulangi. Ayat 33 siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka siapa yang akan menggugung mereka? Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow! Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan dicus jadi satu pembela dia itu. Pembela dia itu. Hanya karena belum mengalami mujizat bukan berarti dia tidak bela kita. Jangan Tuhan dijadikan murahan kalau kau memang cinta kau kasih aku ini. Itu kan orang pacaran gitu kalau kamu memang sayang sama aku kasih aku tas ini kasih aku jam ini. Itu kan dianggap sebagai Kau Allah yang setia penolong dalam kesesakan sumber keuangan di saat aku membutuhkan Betul ya? Salah loh. Bisa dimarahin. Kita bisa dituntut nanti di somasi kalau nyanyikan lagu diubah-ubah. Bukan sumber keuangan. Saya ulang ya. Kau Allah yang setia penolong dalam kesesakan Ini yang benar. Bukan sumber keuangan. Sumber kekuatan di saat aku membutuhkan Jangan berkata kalau engkau membela aku ayo mana mujizatnya. Jangan digituin Tuhan Yesus. Gak boleh. Kita harus tahu lawan bicara kita siapa. He is not our equal. Dia bukanlah level kita. Rendah hati aja di hadapan raja. Pokoknya kita tahu dia pembela tenang deh. Hati itu sudah aman aja berkata pokoknya engkau pembela aku gak tahu kau gimana membela aku bagaimana wujudnya pokoknya aku percaya. Udah gitu aja. Lalu belajar setia. Dia itu pembela kita. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ayat 35 Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus penindasan atau kesesakan atau penganihan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis. Ini saya senangnya disini kalau saya sudah minta Anda untuk membaca 5 sampai 8 jadi saya bisa baca cepat-cepat saya sudah tahu Anda sudah merenungkan di rumah. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sebelian. Lihat ini Rasul ngomong begini dia saja lihat dia setiap hari dihadapkan pada maut tapi belum mati-mati ujungnya mati beneran Paulus mati martir mati syahid di Roma, Itali. Tapi Paulus berkata aku saja tidak diluputkan yang gitu-gitu meskipun ada berkat peluputan ada waktunya penderitaan itu memang porsi hidup ya ditelan telan dengan Tuhan. Punya masalah itu biasa. Saya beritahu satu masalah kita nanti suatu hari akan terjadi ya saya buka saya berikan pengumuman kita semua akan mati. Jadi kalau tidak masalah Anda it will be your family problem. Kita semuanya itu punya persoalan. Masalah itu biasa. Kalau Tuhan belum datang loh ya kalau Tuhan datang sekarang saya tunjukkan persoalannya dimana banyak orang belum siap. Tapi ada sebuah masalah kita semua akan hadapi atau orang lain akan hadapi gara-gara kita kita semua akan meninggal dunia kalau Tuhan belum datang. Dia punya masalah itu biasa. Bahkan Paulus berkata aku tiap hari diperhadapkan dengan maut tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin. Nah ayat 38 dan 39 kita baca bersama-sama sebagai ayat mas kita gak perlu penjelasan gimana kita bangkit berdiri sama-sama. Anda diberkati Tuhan hari ini. Amin. Si Tuhan ya. Ups kalau ini diterjemahkan maaf ya transliternya mungkin saya bicaranya cepat. Ayat 38 dan 39 1, 2, 3 sebab aku yakin bahwa baik semua 2, 3 sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. kasih tepuk tangan bagi Tuhan.